Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Risak dalam Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden terkait dengan penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Kepres tersebut berisikan bahwa pandemi COVID-19 masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Dengan keputusan tersebut, maka kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan akan berfokus pada situasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Jumat 31 Desember 2021 menyebutkan serangkaian upaya penanganan pandemi yang akan dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Mengingat saat ini penyebaran wabah global masih senantiasa mengancam setiap daerah di tanah air. Adapun keputusan tersebut yakni menetapkan pandemi COVID-19 yang merupakan global pandemik sesuai dengan pernyataan WHO secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Kedua, dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang berdasarkan antara lain Perundangan No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan perundangan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas keuangan nasional, kebijakan ini segera dilaksanakan pasca diterbitkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memutuskan pemberian vaksin booster akan dibulai dari tanggal 12 Januari 2022. Vaksin booster ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah memutuskan pemberian vaksin booster akan dilaksanakan pada 12 Januari 2022. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan vaksin booster akan diberikan ke kelompok usia di atas 18 tahun sesuai rekomendasi dari WHO. Kemudian kriteria kabupaten kota yang bisa melaksanakan vaksinasi dosis ketiga ini yakni memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 sebanyak 70 persen untuk suntikan dosis vaksin pertama dan 60 persen dosis vaksin kedua. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda. Yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari Itagi dan Bepok. Pemirsa pasca periode libur natal dan tahun baru pemerintah akan melakukan pengawasan setiap mobilitas masyarakat. Pengetatan pintu masuk negara dilakukan agar meredam kenaikan dari kasus COVID-19 terutama varian Omikron. Pemerintah akan melakukan pengawasan setiap mobilitas masyarakat pasca periode libur natal dan tahun baru. Pegawasan tersebut dengan menjaga ketat di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan darat juga akan digiatkan. Guna untuk memenuhi kebijakan aturan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual Senin 3 Januari 2022. Bagi PPLN juga pemerintah mempersiapkan pintu-pintu baru selain di Jakarta, disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan. Demikian pula yang terkait dengan pintu darat, apakah itu yang ada di lintas batas, yaitu Entikong dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Kinang yang seluruh Capri yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan. Di awal tahun 2022, Indonesia memiliki catatan baik terhadap kasus pandemi COVID-19 yakni terjadinya penurunan kasus positif COVID-19. Saat ini ada sebanyak 27 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai angka di atas 70% dosis pertama vaksinasi COVID-19. Dengan capai di ini, pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlena dan terus menjaga protokol kesehatan. Di awal tahun 2022, Indonesia memiliki catatan kasus positif COVID-19 yang baik, yakni terjadi penurunan angka kasus COVID-19 yang saat ini berada pada angka 174 kasus per hari. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa ini merupakan kerja keras bersama berbagai pihak. Jika dilihat pada pertengahan tahun 2021, kasus COVID-19 mencapai angka 56.000 kasus. Presiden juga menyebutkan, hingga tanggal 3 Januari 2021, sudah ada sebanyak 281.299.690 dosis vaksin yang telah disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, saat ini telah ada sebanyak 27 provinsi yang telah mencapai di atas 70% dosis pertama vaksinasi COVID-19. Tentunya banyak hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk geografi Indonesia, juga menjadi salah satu tantangan dalam melakukan vaksinasi. Pada hari kemarin 2 Januari 2022, dari 56.000 di pertengahan Juli, kemarin berada di angka 174 kasus per hari. Dari 56.000 turun menjadi 174.000 per hari. Inilah yang harus kita syukuri dan kita jaga agar tidak terjadi kasus seperti tahun 2021 di pertengahan Juli tadi. Kita juga patut bersyukur bahwa negara kita kalau dihitung dari jumlah total populasi berada di angka 1,6%. Pemirsa itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Nisak pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!